Guys, ada perkembangan nih terkait kasus AG dan Mario Dandi Di awal kasus kan banyak yang menghujat AG sebagai provokator yang bikin Mario Dandi emosi hingga menganiaya deh Kini ada kesadaran, bagaimanapun AG masih anak-anak Pengacara bilang ada kemungkinan AG dimanipulasi oleh Mario Dandi yang udah dewasa dengan relasi romantisme Sehingga AG gak bisa bedain nih, apa yang benar dan apa yang salah Soalnya berdasarkan CCTV, saat aniaya berlangsung, AG gak berani lihat ke arah D AG kelihatan lebih banyak nyembunyi wajahnya ke samping mobil Selain soal penganiayaan, pihak AG juga melaporkan Mario Dandi atas dugaan pecah bulan Walaupun suka sama suka, AG masih dibawa umur Sedangkan Mario Dandi di usia dewasa Polisi sempat gak nerima laporan pihak AG ini sampai dua kali laporan Pas laporan yang pertama, polisi nolak Dengan alasan laporan harus dibuat oleh orang tua atau wali korban Kemudian laporan yang kedua juga ditolak Karena gak ada bukti visum Sampai pada 8 Mei 2023, laporan pecah bulan ini diterima polda Metro Jaya Kini Mario dilaporkan dengan undang-undang tentang perlindungan anak Sekarang kita tunggu ya, semoga Mario Dandi segera disidang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!